Kalian udah bisa menggambar kotak? Itu artinya, kalian juga bisa menggambar apa aja, termasuk karakter manusia. Gini nih caranya. Pertama, belajar dulu gambar kotak dengan perspektif. Gue udah bikin tutorialnya kemarin. Abis itu, kita bikin manekin manusia dengan cara menumpuk beberapa kotak dengan ukuran dan bentuknya berbeda. Ya, kira-kira mendekati beberapa bagian tubuh manusia lah. Kayak badan, kepala, tangan, dan kaki. Abis itu, kita tinggal tambahin detail anatominya. Di tahap ini, khusus buat pemula, gue saranin kalian latihannya di atas gambar referensi langsung ya. Biar kalian juga bisa sekalian ngasah insting proporsi dari karakter yang kalian bikin. Nah, kalau udah mulai kerasa gampang, next, kalian bisa latihan pake metode side by side. Sekalian mengukur ketajaman insting kalian yang udah kalian lakukan hadir pada anatomi. Dan di tahap terakhir, kalian coba buat mainin proporsi pose atau bentuk karakternya sesuai dengan style yang kalian mau. Nah, seandainya kalian ngasih setengah jalan, jangan ragu buat mulai latihan lagi di tahap awal atau pertengahan. Ya, siapa tau ada bagian yang kelewat gitu.